Intro Hai Attackers, kalian pecinta kopi bukan? Pernah gak sih kalian pergi ke sebuah gerai kopi dan melihat seorang barista yang sedang menyajikan kopi? Dengan proses tertentu, beberapa kopi yang disajikan oleh barista memiliki perbedaan, yaitu pada tingkat kekentalannya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pemisahan campuran Attackers. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa metode pemisahan campuran. Jadi, apa sih campuran itu? Campuran adalah sebuah Z yang dibuat dengan menggabungkan dua Z atau lebih yang berbeda tanpa terjadi reaksi kimia. Kebanyakan materi yang berada di alam ini tidak murni, melainkan masih berupa campuran. Untuk memperoleh Z murni, kita harus memisahkan materi tersebut dari campurannya. Berikut ini adalah beberapa metode dalam memisahkan campuran. Yang pertama, corong pisah. Yang kedua, dekantasi. Yang ketiga, distilasi. Yang keempat, ekstraksi. Evaporasi. Yang keenam, filtrasi. Yang ketujuh, kromatografi. Yang kedelapan, rekistralisasi. Sembilan, sentrifugasi. Dan yang terakhir adalah sublimasi. Corong pisah ini dapat memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Contohnya, seperti campuran antara air dan minyak. Metode ini menggunakan alat yang dinamakan corong pemisah. Corong pemisah berbentuk kerucut yang ditutupi setengah bola. Ia mempunyai penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya. Campuran dari dua fase pelarut dimasukkan ke dalam corong dari atas. Corong ini kemudian ditutup dan digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase tersebut bercampur. Setelah tercampur, keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Kemudian didiamkan agar pemisahan antara dua fase berlangsung. Penyumbat dan keran corong kemudian dibuka dan dua fase larutan ini dipisahkan dengan mengontrol keran corong. Caranya dengan mendiamkan campuran kedua larutan selama beberapa saat hingga membentuk dua lapisan terpisah. Selanjutnya ada dekantasi. Dekantasi dilakukan dengan cara menuang campuran secara perlahan-lahan hingga tertinggal padatan di dalam wadah tersebut. Metode jenis ini memang terbilang cepat, namun hasilnya masih kurang efektif. Akan lebih efektif bila ukuran Z padat jauh lebih besar, misalnya antara campuran air dengan kerikil. Yang ketiga, distilasi atau istilah lainnya yaitu penyulingan. Distilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan hingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, proses distilasi atau penyulingan ini digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut, pembuatan etanol atau alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. Yang keempat, ada ekstraksi. Ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang dicampur dengan senyawa lain, atau yang tidak diinginkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Contoh ekstraksi yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat teh, kopi, dan jamu. Ekstraksi yang sedikit lebih rumit daripada produksi bubuk herbal. Ekstraksi sering dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan, misalnya proses dalam pembuatan minyak kayu putih dan minyak at siri dari daun cengkeh. Yang kelima, ada evaporasi, atau sering disebut dengan penguapan. Evaporasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Contoh metode pemisahan campuran evaporasi adalah dalam pembuatan garam dan air laut. Misalnya kamu ambil sampel air laut, lalu dipanaskan secara perlahan dengan uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap perlahan-lahan hingga habis dan meninggalkan kristal garam. Nah, kristal-kristal garam ini disebut sebagai residu. Yang keenam adalah filtrasi, atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaringan atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan kopi. Seorang barista menggunakan kertas saring untuk menyaring lampas kopi. Hasil dari tingkat kemurnian filtrat yang didapat dari proses filtrasi semua tergantung dengan kualitas dan ukuran yang ada pada pori filter. Menggunakan metode panas dipakai untuk memisahkan antara cairan dan padatan. Dalam prosesnya diharapkan tidak menghasilkan kristal pada bagian funnel penyaring dan peralatan lainnya. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan z-z dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau absorpsi kertas terhadap z-z yang ingin dipisahkan. Suatu z yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi berguna untuk mengujib bahan warna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya ada rekistralisasi. Rekistralisasi adalah suatu proses pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan ulang atau mengendapkan z terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan sebagai proses yang kedua kalinya. Misalnya nih, kita mendapatkan kristal, namun kristal tersebut belum murni. Untuk mendapatkan kristal yang lebih murni dilakukan rekistralisasi. Rekistralisasi dilakukan dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkannya kembali. Contoh dari metode rekistralisasi adalah pembuatan garam oleh para penambang di tepi pantai hanya dengan menggunakan penguapan alami. Yang kesembilan ada sentrifugasi. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatannya sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi biasanya digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah dan akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. Sentrifug adalah sebuah mesin putar dengan gaya putar atau sentrifugasi terdiri dari rangkaian terpadu yaitu elektrik dan mekanik. Dalam kerja sentrifug, sampel yang digandaki ditimbang sesuai kebutuhan dan ukuran tabung. Dimasukkan dalam tempat tabung pada sentrifug. Agar putaran berimbang, maka harus diseimbangkan antara sisi kanan dan kiri tempat tabung. Penyeimbang bisa saja menggunakan tabung sampel yang diisi dan sudah disamakan ukuran maupun beratnya. Sehingga putaran kerja motor penggerak berimbang oleh beban. Melakukan putaran gerak sesuai dengan direncanakan dengan ukuran putar RPM atau rotation per menit. Ukuran RPM dari pabrikasi biasanya sudah dibatasi dalam ring tertentu. Yang terakhir ada sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama Z padat berdasarkan perubahan wujud Z. Z padat yang menyubrim atau berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya dapat dipisahkan dengan campurannya. Dengan Z padat yang tidak dapat menyubrim menggunakan metode sublimasi. Contohnya yaitu penguapan pada kabur barus. Nah otages, demikian penjelasan mengenai beberapa metode pemisahan campuran. Jangan lupa aktifkan tombol notification kalian biar update video-video selanjutnya. Dan share juga melalui sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada materi-materi atau pembahasan yang belum kalian pahami. Demikian video kali ini dan tetap semangat. Salam dari Sabang sampai Merauke.